Intro Gejolak aksi mahasiswa yang menolak Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia Calon Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji janjikan akan prioritaskan tenaga kerja lokal Namun Sutarmiji tidak menampik dalam sejumlah keahlian tertentu yang tidak dimiliki tenaga kerja lokal Setelah penanda tanganan Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang ditanda tangani langsung Presiden Joko Widodo hingga saat ini menjadi banyak aksi protes dari kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia Sebelumnya ribuan tenaga kerja asing banyak masuk dengan mudah di berbagai wilayah di Kalimantan Barat sehingga menuai banyak protes dari berbagai pihak khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang Dalam acara pengukuhan relawan Sutarmiji Norsan Selasa Malam Sutarmiji mengatakan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal di Kalimantan Barat Jika terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Barat Berhasilnya kita lihat bagaimana, yang jelas sepanjang kualifikasi daerah ada lebih baik menampakkan tenaga kerja dari daerah Kalau kita punya kualifikasi itu akan datang ke daerah 4 Dari daerah ini yang bisa Dan saya lebih cedung pemanfaatan tenaga kerja lokal, saya rasa bisa Kecuali yang kita tidak ada Keahlian yang membutuhkan Tidak ada di kualifikasinya di kita Tapi kalau ada, jangan Sutarmiji juga akan membuat formulasi kebijakan yang melibatkan seluruh perusahaan dan instansi Untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal Sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Barat Dari Pontianak, Rossi Ulizar melaporkan